Biasanya Bapak Suci itu memakai sepatu merah atau putih, tapi kemarin saya lihat sepatunya itu hitam dan sudah lekuk-lekuk itu, tandanya sudah lama dipakai. Sekarang Bapak Suci Franciscus memilih untuk hidup sederhana, itu adalah buah dari diskresi. Kalau sekarang kemarin saya sengaja memperhatikan sepatunya, saya akan dekat melihat sepatunya. Biasanya Bapak Suci itu memakai sepatu merah atau putih, tapi kemarin saya lihat sepatunya itu hitam dan sudah lekuk-lekuk itu, tandanya sudah lama dipakai. Itu bukan sekedar kebetulan, itu adalah pilihan. Kalau beliau mengunjungi Indonesia, kemudian Papua New Guinea, Timor Leste dan sebagainya, kenapa tidak turun dulu di Singapura, itu adalah pilihan. Pilihan untuk tetap hidup sederhana, tetapi itu bukan tidak sekedar karena motivasi tertentu. Yang seringkali tidak dilihat adalah landasan atau inspirasi imannya. Kalau kita melihat sejarah riwayat hidup Aos Franciscus, satu titik yang sangat menentukan dalam hidupnya sampai sekarang adalah pada waktu beliau berusia 17 tahun, tanggal 21 September. Pada waktu itu beliau mengalami, kalau sekarang mungkin istilah populernya pengalaman mistik. Pengalaman mistik itu pengalaman akan Allah yang begitu mendalam dan mengubah seluruh hidupnya. Saya katakan mengubah seluruh hidupnya itu adalah pilihan-pilihannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kompas TV Kompas TV Terpercaya